Puji nama Tuhan, shalom semuanya, sekali lagi shalom semuanya, ya puji Tuhan, selamat datang untuk teman-teman di tempat ini, baik juga yang melalui online, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita pada siang hari ini, untuk kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapak buat kebaikan, kemurahan Tuhan buat kehidupan setiap kami Bapak, kalau sampai pada saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami akan percaya semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan buat setiap kami, dan untuk itu Tuhan saat ini siang hari ini, kami mau ambil bagian terbaik kami Tuhan, kami ingin memuji memuliakan namamu Tuhan Yesus, biar tidak nyangkau yang suci kuduskan, setiap kami layakan, setiap kami Bapak, biar ibadah kami pada siang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, ada suka cita amin, ya saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita ingin memuji memuliakan nama Tuhan pada siang hari ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami, semua, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala Raja. Dia itu firman Allah, yang turunkan bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia lahir untuk kami, dia Yesus Allah 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 kami, sampai tebus jurus lama dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami, kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Yesus Allah kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala Raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah, yang turunkan bumi, yang mencari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Yesus Allah kami, sampai tebus jurus lama dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami, semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Yesus Allah kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala Raja. Dia itu firman Allah kami, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, sampai tebus jurus lama dunia. Dia, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, sampai tebus jurus lama dunia. Kita akan dikatakan, sampai tebus jurus lama dunia. Kita akan dikatakan, sampai tebus jurus lama dunia. Sampai tebus jurus lama dunia. Saat ini kita akan siapkan hati kita Kita mau lebih dalam lagi Untuk menyembah Tuhan pada siap hari ini Mari kita fokuskan Pikiran kita, hati kita Untuk memulihkan Tuhan Pada siap hari ini Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita Di hadapan Tuhan Kita naikkan setiap pengaguman kita Di hadapan Tuhan Kita naikkan setiap rasa kagum kita Di hadapan Tuhan pada siap hari ini Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Oh come let us adjure Him 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 Sing in exultation, O sing all the seasons of heaven-bought time. Glory to God, Glory to God. O God, let us the glory, 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 O God, let us the glory. I, the Lord, will give you all the glory, We give you all the glory, We give you all the glory. We give you all the glory, O God, let us the glory. Oh, 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 oh Haleluya, haleluya, haleluya Sembada puji dia 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 Hari ini teman-teman kita akan belajar tentang Yang namanya The adorable one Kita akan belajar Kalau misalnya ada Teman-teman yang di rumah Yang menyaksikan secara online Yang bertanya-tanya Apa sih maksudnya itu Dan kenapa kita harus Belajar hal tersebut Nah hari ini kita akan Diperlengkapi secara Luar biasa oleh Pembicara-pembicara Yang sangat luar biasa Tentunya ada Korici dia akan share tentang Kenapa kita harus mempelajari Tentang yang namanya grooming Yang kaitannya dengan Adorable one Kemudian nanti Di akhirnya nanti Pastor Modi akan maju Dan dia akan share Dari sudut pandang Alkitab Kenapa kita harus Belajar yang namanya Grooming teman-teman Karena gini Kalau misalnya Kita keluar ya Dari ruang gereja Dari dalam gereja kita Ketemu sama teman-teman Yang ada di luar sana Ketemu buat teman-teman Yang udah kerja Terus berpikir Kira-kiranya Apa sih dampak Kalau misalnya Gue belajar tentang grooming Dalam kehidupan gue Sehari-hari Teman-teman Ada begitu banyak hal Yang akan dipercayakan Dalam kehidupan kita Ketika kita mengerti Tentang prinsip ini Teman-teman So Karyan gak mau Kita semua yang Ada dalam exit Excellent in trust Itu tuh kita cuma sekedar Jadi anak-anak muda Yang pintar No Apa bedanya Pintar dan cerdas Kalau pintar Itu tuh Tau mengerti Secara ilmu pengetahuan Tapi cerdas Itu tau bagaimana Harus bersikap Berperilaku Bahkan Kalau misalnya Lebih mendalam lagi Kita tau bagaimana Cara kita Dari appearance kita Teman-teman Oleh sebab itu Hari ini kita akan Diperlengkapi Secara luar biasa Oleh pembicara kita Yang sangat keren Sangat luar biasa banget Kita sama-sama Berikan tepuk tangan Buat Kory Chi Yes Kory Chi Saya Untung Untuk ke depan Kory Chi akan share Tentang Bagaimana Supaya kita bisa Maksimal Di tengah-tengah Generasi kita So Kory Chi Apa kabar kok I'm good Thank you Yes Oke Ini teman-teman Di rumah Udah sangat excited Banget Hai semuanya Yes Hai semuanya Buat teman-teman Yang ada disini Hai semuanya Yang siap untuk Dengar kebenaran Firman Tuhan hari ini Katakan yes Alright Oke Silahkan Kory Chi Thank you Thank you so much Welcome Terima kasih Oke Selamat Selamat datang Teman-teman semua Setelah lagi Saya ngucapkan Terima kasih Yang pertama Buat Bapak Gembala Terima kasih Udah mengundang Kasih saya kesempatan Untuk berbicara Hari ini Ke teman-teman semua Welcome And Merry Christmas Happy New Year Tinggal beberapa Hari lagi ya So indeed I'm so grateful Dapet kesempatan Untuk berbagi Ke teman-teman semua Hari ini Kenapa Karena Seperti yang tadi Udah sampaikan Semarian Bahwa Topik soal grooming Mungkin kalau saya Boleh kembangkan sedikit Bicara soal Personal branding Mungkin salah satu topik Yang lagi Lagi hot banget Lagi banyak Diomongin Dan saya berharap Hari ini Apa yang saya bisa sharingkan Ke teman-teman semua Yang ada disini Dan juga yang nonton So I do hope Tuhan bisa kasih hikmat Buat kita semua Supaya kita bisa Sama-sama ngerti Dan kalau boleh Saya minta izin Kita mulai dengan doa Sekali lagi Mari kita bisa Tolong doa Bapak dalam surga Kami ucap syukur Terima kasih Buat kesempatan Yang Tuhan berikan Hari ini Kalau kami semua Boleh berkumpul Dan sebentar Tuhan Kami akan mendengarkan Tuhan Sedikit sharing Tuhan Tentang grooming Tentang menjadi The adorable one Tapi biar kiranya Tuhan kau kasih hikmat Supaya kami bisa Memahami semuanya Dengan baik Dan kami naikkan Syukur kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yang siap Terima kasih Tuhan semua Sama-sama katakan Amin Wah kurang keras Kayaknya Amin Amin Alright Perkenalkan Nama saya Richie Wirjan Pengalaman saya Kurang lebih Sekitar Sekitar 10 tahun Saya ada di Industri kreatif Dan Kurang lebih Apa yang saya lakukan Adalah bicara Soal branding Ataupun grooming Mulai dari Big Blue Chips Company Sampai ke Level startup Dan dalam 3-4 tahun terakhir Saya cukup Memastikan Aktif gitu ya Di dalam ranah saya Di dalam branding Yaitu khususnya Bicara soal Personal branding Nah kenapa ini Jadi salah satu Hal yang penting Yang kita semua Mesti sama-sama tahu Yang pertama Bahwa kita Anak Tuhan Kita akan selalu Disorot Itu satu fakta Yang pertama Yang dimanapun Teman-teman berada Ketika kita Menyandang status Sebagai anak Tuhan Maka kita Akan selalu Dilihat Dan apapun Yang kita lakukan Akan selalu Diperhatikan Nah Grooming Yang saya Coba bagikan Ke teman-teman Semua Bukan Bicara Bukan hanya Bicara soal tampilan Di luar Tapi saya berharap Saya bisa bawakan Yang lebih Mendalam Kenapa Karena ini Adalah Sebuah Fenomena Kalau saya Boleh bilang Yang sering Ditangkap Salah Dalam konteks Membangun Brand Kenapa Karena Dalam apa yang Saya tangkap Selama kurang lebih Sepuluh tahun Di industri ini Yang orang selalu bilang Soal grooming Yang orang bilang Sama yang namanya Branding Itu selalu Bicara soal Tampak luarnya Pokoknya selama Ngemasnya bagus Selama komunikasi Kita benar Ya gak ada Salahnya dong Selama kita Dandannya cantik Selama kita rapih Ketemu sama orang Orang pasti suka Sama kita Well might be correct Bisa-bisa Iya Bisa juga Enggak Dan kita Sangat terbuai Dengan Apa yang teman-teman Lihat saat ini Kita tahu Tahun 2020 Bukan Satu tahun Yang kita bisa bilang Cukup baik Karena kita Lebih sibuk Diam di rumah Ngebayangin Tahun 2019 Kalau saya Taruh kaca disini ya Kita di tahun 2019 2018 2019 Itu Kita setiap hari Dandan Udah Pakai makeup Dan sebagainya Langsung berangkat Balik lagi pulang Besok pagi Dandan lagi Berangkat lagi Betul gak Dan di 2020 Tahun ini Suddenly Suddenly Kalau orang bilang Dunia itu berhenti Suddenly kita semua Duduk Diam di rumah Baju-baju yang udah dibeli Di bulan Februari Akhirnya gagal Gak jadi kepake Dan Kita banyak Diam di rumah Tapi pertanyaan adalah Ketika kita Diam di rumah Apakah Kita punya Waktu Untuk Mengevaluasi Diri kita Dan ketika Kita bicara Soal grooming Selalu mikirnya Oh yaudah Kan saya Saya gak Ketau Saya gak keluar Saya gak pergi Kemana-mana Saya gak ketemu Sama orang Kenapa saya Mesti sibuk-sibuk Grooming Kenapa saya Mesti sibuk-sibuk Evaluasi Diri Udah lah Tunggu aja Nanti 2021 Dunia udah kembali Normal Well To be honest We will say This is the new normal Sebagaimana keadaan sekarang This is the new normal Dan Apakah Ketika kita berkaca Dalam keseharian kita Apakah kita Bener-bener ngaca gak Do we Really pay attention To ourself Atau gak Apakah kita Bener-bener Perhatiin Dan Saya yakin teman-teman Disini Yang masih pada muda Ada banyak konteks Yang ketika bicara Soal personal branding Atau bahkan ketika kita Semua ini Ngebawa soal Adorable one Saya mau tanya Siapa Di antara kita Yang Gak pengen Dicintai Angkat tangan Gak ada Angkat tangan aja Gak apa-apa It's okay Yang gak pengen Dicintai Semua pasti pengen Dicintai Betul gak That's why We expect Ketika ada denger Kata oh You're so adorable Kenapa Karena bicara soal Adorable Bicara sebuah Adorasi Bicara sebuah Kekaguman Kayak Wow You're so special Wah Kamu cantik banget Wah Kamu ganteng banget Dan Perasaan-perasaan Seperti itu Yang membuat kita Pasti pengen dong Kenapa Karena ada Ada pujian Ada Perhatian Yang membuat kita Akhirnya ngeliat kayak Oh ya I am that Adorable Ternyata Saya Saya dicintai Tapi faktanya Berkata lain Bahwa ketika kita Lihat apa yang terjadi Di dunia sekarang By means Lewat social media Dan sebagainya Kan kita semua sibuk nih Di social media Betul gak Based on research Tahun lalu Average screen time orang Kalau pegang handphone Itu setengahnya Kurang lebih sekitar 3 jam Sampai 3,5 jam Per day Per hari Now di 2020 Things change Berubah Tau berapa Average daily screen time nya Naik kurang lebih Sekitar 7 Sampai 8 jam per hari Mulai dari Bicara soal Main di handphone Tambah lagi Yang kerja dari rumah Zoom seharian Betul gak Siapa disini Yang kalau misalnya Lagi zoom meeting Lagi google meeting Videonya dimatikan Ya kan Pagi-pagi Aduh meeting Matikan Alasannya apa Belum mandi Belum dandan Jadi gak usah lah Lagian kita meeting Kok kita ngomong Kita ngomonginnya kerjaan Kita gak ada ngomongin Soal perlu liat-liatan But that's the part Bahwa di dalam Social media ini Ada banyak hal Yang menipu Ketika kita bicara Soal grooming Dan bicara soal Personal branding Kenapa? Nah ini yang saya mau Ingetin ke teman-teman semua Yang pertama Saya yakin teman-teman Common dengan Satu konteks Judulnya Fake it Till you make it Pada denger itu? Fake it Till you make it Nah pokoknya Tipu-tipu lah Pokoknya Dandan sebagus mungkin Permak sebagus mungkin Yang ada di social media Pokoknya gak boleh Dan jack-jack Until you really make it Until you make it real Nah Inilah yang terjadi Di Our society Kenapa? Karena kita gak terbiasa Sama yang namanya Kejujuran Why? Kita pengen diterima So over the last 15 years Selama Saya Mulai dari Kerja Mulai dari melayani Saya mulai dari Mulai dari saya SMP Itu saya jadi guru sekolah minggu Naik SMA Saya jadi gurunya yang buat SD dan SMP Naik jadi youth leader Kuliah Ngajar dan sebagainya Jadi dosen Dan Semua hal itu yang saya temukan Dari semua anak muda Ada satu hal Yang Anak muda itu Pasti Harapkan Acceptance Acceptance That's the key word Kenapa? Karena gak ada Siapapun Di dunia Maka tadi saya tanya kan Ada yang tidak mau dicintai? Gak ada Semua pasti mau Diterima Disacceptance Bisa saya bilang Jadi agak toxic Kenapa? Karena kita akan Melakukan Begitu banyak cara Macem-macem Mau Ngepost foto Baju Bajunya kebuka sedikit Itu istilahnya Kita mau Pokoknya Yang penting Kita buka aja Mau gimana pun caranya Selama saya terima Banyak likes Selama saya terima Banyak komen Di reshare Dan sebagainya Means I'm happy And I'm accepted That's the real deal Kenapa? Kenapa sih Haus banget Sama yang namanya Diterima Because we're a human being Kita makhluk sosial Dan kita gak pernah mau Yang namanya Kita dikucilin Diejek gitu Gak ada kan Yang suka disini Kayak disingkirin gitu Wah kayaknya kamu beda deh Kamu gak bisa masuk sama Sorry ya Kayaknya kamu bukan masuk sama Gengnya aku deh Kita beda gitu Terus Responnya adalah gini Oh iya Gak apa-apa Oh aku seneng banget Aku seneng banget Di reject kayak gitu Thank you ya Gak ada kan You're not gonna do that right? Gak mungkin Kenapa? Karena pada dasarnya Kita Pasti mau Diterima So when you do All of this stuff Fake it Till you make it Saya In my background In my expertise As a brand strategist Saya bahkan banyak Ngomong ke orang bahwa Kayak Please Please Stop waste your time Doing all of this branding stuff Kenapa? Karena itu Konteksnya orang Ketika ngomongin grooming Done-done Branding Dan sebagainya It's all about Your outer self But The questions Pertanyaan adalah Apakah Your outer self Itu sama kayak Your inner self Tadi pagi Saya ada Do Sessions Saya do workshop Soal personal branding Dan salah satu Pertanyaannya adalah Kalau memang kita Bisa Fake it Till you make it Dan Orang bisa terima Dan orang bisa Approve Why should We think The other way around Kenapa kita Mesti pikirin Yang lainnya Kan kita bisa Diterima Nah itu dia Pertanyaannya Yang saya Dan saya meresponnya Begini Mau fake it Till you make it Well silahkan Seberapa lama Dirimu akan bertahan Tidak menjadi dirimu sendiri That's gonna be the challenge Kenapa? Karena Mencoba Kayak I think Saya gak perlu Kasih contoh Siapa orangnya We know exactly Bahkan Saya bisa bilang Itu adalah teman-teman Di Lingkungan kita sendiri Kiri kanan kita Mungkin I don't know Jadi tolong Jangan tiba-tiba Abis ini Saling julid ya Tapi Kita Di lingkungan kita Di lingkungan persahabatan kita Teman-teman kita Kita tahu bahwa Siapa yang fake Siapa yang real Dan dari semua hal itu Pertanyaan adalah Kalian mau Temenan sama yang fake Like Come on Do you want to have A fake friend? Gak ada yang mau kan? So don't be fake one Why you should fake yourself Dan itulah yang Jadi satu beban Dan Firman Tuhan bilang Di Roma 12 ayat 2 Do not be confirmed Maksudnya apa sih Do not be confirmed Means You follow Kita ngikut apa yang ada Di sosialnya kita Kita follow apa yang ada Di lingkungannya kita Oh kalau emang ternyata Caranya semuanya pada begitu Supaya bisa diterima Do all of this sexy dance Yang aneh-aneh dan sebagainya Yaudah kalau emang caranya begitu Atau saya bisa diterima kok That's gonna be the deal Like Apakah kita sungguh-sungguh Mau dilihat seperti itu Beda ketika kita ngomongin Soal aspek groomingnya Yang penting kita dandan Buat orang lain But when you talk about Personal branding Something yang Deep down inside You know Kita tahu Dengan jelas bahwa Ini bukan saya And this is me Now it's very hard Kenapa? Karena kita pribadi yang insecure Kita selalu ngerasa bahwa Kita rapuh Kita selalu ngerasa bahwa Kayak Akan selalu ada orang lain Yang lebih baik daripada kita Akan selalu ada orang lain Yang jauh lebih cantik Lebih ganteng Lebih baik Now That's not the reason Kenapa Orang-orang suka Sama kalian Gini You can do A quick check Tanya ke tiga Atau lima orang terdekatmu Dan tanya Apa alasannya Mereka mau jadi temenmu? You can do that Mau coba? Tanya? Silahkan Kayak Tanya deh Kenapa sih Mau jadi temen gue? Coba Why? Why? Coba Oke Mulai bertanya Mulai bertanya Iya Some people Beberapa mungkin akan jawab You're funny Kamu lucu Kita bisa curhat bareng Kamu tempat ngobrol gitu Jarang yang cuma jawab gini Soalnya kamu cantik Jadi aku mau temenan sama kamu Atau Soalnya lu keren bro Jadi gue mau temenan sama lu Itu baru luarnya But what makes you adorable Yang membuat kamu jadi menarik Adalah karena Deep down inside There is something Yang membuat kamu berbeda Dengan orang lain Gak pernah kita lihat Dalam satu lingkungan Itu Semua orangnya sama Semua Dandanan bisa sama Yang kembar pun Identic Bisa sama Tapi If you talk as a figure Kalian cuma satu Nah Ada satu firman Yang saya pengen Kasih So Dalam Masmur Kita buka di Masmur 139 Coba ya Dibuka di Masmur 139 Masmur 139 Saya bacain aja Sikap ada jelas kok 139 Dari ayat yang pertama Dan nanti nyambung ke ayat Ke 13 dan 14 Saya bacain dalam versi Bahasa Inggris Karena Kalau Masmur Bahasa Inggris itu Kata-katanya Something Even deeper I will say Nah Dalam Masmur 139 Ayat Yang pertama Judul verikopnya God knows everything Ia tahu segalanya Lord you have examined me And know all about me Tuhan engkau tahu Engkau tahu segalanya Engkau menyelidiki Dan engkau mengenal Aku Oke Dan kita langsung Lompat Ke ayat yang ke 13 dan 14 Firman Tuhan bilang Disini Ayat ke 14 Masmur 119 Ayat ke 14 Katakan I praise you Because you made me In an amazing And wonderful way Katakan amin Gak yakin berarti Kalian percaya gak sih Kalian ganteng dan Kalian cantik Tapi bukan cuman itu Maksud saya But you Listen to the word Okay Listen carefully to the words Firman Tuhan bilang I praise you Because Aku mengucap syukur Karena You made me In An amazing And Wonderful Way Katakan amin What you have done Is wonderful Pertanyaan saya Di kata berikutnya Dibilang gini I know this Very well Do you know? Ketika Firman ini bilang bahwa Tuhan ciptain Kita Ya satu persatu Teman-teman ada disini semua Bahwa I made you this Wonderful I made you this Beautiful You are amazing You are wonderful Okay Pertanyaan adalah Kita ngerasa begitu gak? Kalau kita gak merasa begitu Indeed It's gonna be challenging Kenapa? Karena Begini Ini logika ya Sederhana Logika sederhana Semua pengen dicintai Pengen kan? Ada yang Pernah dicintai Tapi Sudah tidak lagi Yang kayak gini Sudah mulai kelihatan Yang single Angkat tangan Yang single Angkat tangan Saya kasih tau ya Keterbukan adalah Awal dari pemulihan You heard me right? Keterbukan adalah Awal dari pemulihan Jadi kalau Kamu gak mengakui Bahwa kamu single Ya Sulit ya Kayaknya ya Kenapa? Karena kalau kita gak Kita gak belajar Untuk membuka diri Here's the part Semua pengen One day One day Ya mungkin gak sekarang ya But one day Pasti pengen Statusnya berubah Dari single Jadi in a relationship Walaupun nanti Agak geser ke It's complicated Tapi nanti Bayang lagi ke In a relationship Right? Tapi ketika In a relationship Wondering gak? Pernah kepikiran gini gak? Kalau Firman Tuhan bilang kayak Love your neighbor As yourself Kasihi Teman-temanmu Semuanya orang-orang yang di sekitarmu Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri Pertanyaan adalah Do you love yourself? Nah Begini Here's the truth Dari sekian banyak relationship Yang teman-teman jalani Ya khususnya cowok-cowok yang bandel-bandel Bertobatlah Ya dari sekian banyak relationship Mau kalian jadi Mau kalian jadi Kakak Jadi adik Ya Pacar Suami Istri Dan sebagainya Do you know bahwa Salah satu relationship terpanjang Di dalam kehidupanmu Adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri? Enggak gak? Hubunganmu dengan Dirimu sendiri Ya Tuhan juga But in this case Hubunganmu dengan dirimu sendiri Now imagine Imagine Apa yang Kalian akan komen Kalau kalian pacaran Sama diri kalian sendiri sekarang? Would you love you? Kira-kira nih Kalau kalian bisa nih Mencintai dan memacari diri sendiri Saya ketemu sama Richie yang satu lagi Apakah saya bisa menyukai Atau enggak? So it's kind of ridiculous Ketika kita berharap Bahwa kita pengen dicintai Dan kita pengen banget Diterima sama orang Tapi kita berharap Orang lain bisa terima kita But somehow Kita gak bisa terima diri kita sendiri Padahal firman Tuhan bilang A You are made Wonderfully And you're amazing So you need to accept the truth Bahwa di dalam setiap insecurity-nya teman-teman semua Bahwa He grabs the truth Bahwa You are wonderfully made Okay So don't Being too busy Untuk kayak grooming Dan sebagainya Kayak Bukan nih aspek itu gak penting Bukan But Apa yang keluar dari dalam Itu udah keliatan Pasti kayak gimana Okay If you're having a bad day Kayak Jelas lah Kalau misalnya bangun-bangun Udah bad hair day Mau keramas kayak gimana Dan-dan kayak gimana It's a bad hair day Seharian tuh mau Dan-dan kayak gimana Kayak Right It's awful Gak enak gitu Tapi kalau deep down inside You love yourself No matter what Mau rambut pendek Rambut panjang Tadi yang keribu disini Ya kan Kayak Gak tau apakah kamu menerima kekeribuanmu atau tidak But You are you Okay So don't be too busy Untuk apa Untuk sibuk Ngedandanin supaya kita jadi kayak orang lain No Biar mantan bilang I made you So wonderful And in amazing way Bahkan kalau dalam versi yang lain Di New Living Translation Ini agak menarik Dibilang bahwa You are Marvelous And wonderfully Complex Alright Dan saya akan tutup Begini Satu udah jelas Bahwa Please stop Do all the Fake till you make it It won't work Dan kalaupun itu work Gak akan bertahan lama That's the first one Yang kedua Yang kedua Adalah ketika teman-teman berharap Bahwa kalian mau Dicintai Kalian berharap Bahwa kayak Dengan saya dandan Dengan saya grooming Dan all the stuff that you do Everyday dandan Ngaca gitu ya Take time Take time Untuk apa Untuk evaluasi See yourself Bukan dari Kacamatanya Orang lain Boleh nanya gak Persepsi orang Pendapat orang Boleh Boleh banget But don't let them Become your mirror Kenapa Karena yang ciptain Kamu bukan mereka Tuhan yang ciptain Kamu He is the one Who made you so Amazing Wonderfully Complex Complicated Tapi ketika Kita benar-benar Berkaca Dengan kaca yang benar Then we can see The true self Apa yang saya lakukan Dalam tiga tahun Empat tahun terakhir When I talk about Personal branding Untuk mengingatkan orang Bahwa It's The basic principle It's about being honest To yourself And accept Gak ada Gak ada yang jauh lebih baik Daripada ketika kita Bisa nerima Diri kita bahwa Kita memang dibentuk Sebegitu indahnya Sama Tuhan And Suddenly Semua Ketidak Keraguan kita Rasa ditolak Dan sebagainya All of the Insecurity It's gone Dan yang terakhir It's Ketika teman-teman Tahu bahwa Kalian diciptakan unik Please Don't die As a copy Kalian diciptakan unik Satu persatu Beda-beda Semuanya Please Please Jangan Hidup Untuk ikutan Orang lain You have Your own journey You have Your own story Engkau punya Jalanmu sendiri Engkau punya Ceritamu sendiri Dan Cara paling benar Untuk bisa Grooming Dan-dan-dan Kayak Kau mau pake Jas Kau mau pake Kaos Mau dandan Full Atau enggak Rambutnya Mau diapain Selama Kamu ngerasa Bahwa itu adalah dirimu Go on Carry on Tapi kita yang kau Merasa bahwa Kayaknya enggak tepat Dan sebagainya Yaudah Adjust Sesuaikan Karena yang Tuhan mau You are So unique You are amazing Coba bilang sama-sama Bilang ke dirinya sendiri Sekarang Bilang gini I am amazing Bilang kayak Romantis gitu dong I am amazing And I am Wonderfully made Wonderfully complex But I am amazing Amin Terima kasih Itu saja dari saya Semoga memberkati Buat teman-teman semua Selamat Natal Tuhan Yesus Memberkati Thank you Thank you Sekali lagi berikan kemuliaan Bagi Tuhan Siapa yang diberkati Ada satu statement Teman-teman yang Sangat Ini yang Pak Pak Rici Belang tadi Kita anak Tuhan Kita pasti disorot Ya Mungkin hal yang sepele Sangat penting Terima kasih untuk sharingnya Korici Luar biasa Kan mungkin yang bertanya Kan Tuhan melihat hati Seperti tadi juga Korici sempat singgung Apa yang ada di dalam Itu pasti akan terpancar Kalau Tuhan melihat hati Untuk apa lagi penampilan Untuk apa lagi kita berusaha Untuk grooming Kita baca di dalam 1 Samuel 16 E7 1 Samuel 16 E7 Tolong ditampilkan Ada Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya Atau perawakannya yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di mata Di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Ada dua Pribadi yang Yang sedang memperhatikan kita Yang pertama adalah Pribadi Allah sendiri Yaitu dia melihat apa Melihat hati kita Dan yang kedua Adalah orang-orang yang ada Di sekitar kita Kita yang ada disini Sesama kita Di kampus Di tempat pekerjaan Atau dimanapun juga Mereka melihat apa yang terlihat Tetapi Tetapi Lebih dari itu Bagaimana yang ada di dalam hati Seperti tadi Koalisi katakan Bagaimana dengan Inerbiti kita Nah jadi Ayat yang kita baca Di 1 Samuel 16 E7 ini Ada dua cara Pandang Ada dua Ada dua Dua cara Berbeda Yaitu yang pertama Untuk menyenangkan hati Tuhan Yang kedua Untuk menyenangkan manusia Dalam tanda kutip Bukan menyenangkan Kompromi Kita menyenangkan manusia Tetapi kita mendukakan Tuhan Tidak Tapi dalam ini Dalam hal ini Bagaimana kita bersikap Bagaimana kita menampilkan Keseharian kita Itu yang dilihat manusia Sebejat apapun Masa lalu kita Serusak apapun Masa lalu kita Tuhan melihat Bagaimana hati kita Tetapi manusia Sedekat apapun Hubunganmu dengan Tuhan Tetapi kalau kata-katamu Makian semua Kalau kata-katamu Menyakiti hati sesama Bagaimana kau merasakan Surga Ada di bumi Saya kutip satu yang diselipi Satu hamba Tuhan Dia katakan begini Jangan tunggu di surga Untuk merasakan surga Ciptakan surga di bumi Bagaimana apakah ada orang Menemui kita Apakah kita bertemu dengan orang Orang bisa merasakan surga Apakah orang bisa merasakan damai Atau mau ketemu aja orang Udah pada takut Takut bukan takut respek Takut hormat Tetapi ketakutan karena Setiap ketemu bawahnya emosi Bawahnya marah-marah Mungkin kayak saya ya Jadi Kita tidak bisa mengabaikan Tuhan kan melihat hati Terus kita mengabaikan penampilan Tidak juga Karena manusia melihat penampilan Apa yang dia lihat Karakter kita Yang pertama Kalau saya ketemu dengan Korici Pasti saya lihat Keren ya Pangsi Itu udah yang kita lihat Saya kan gak tahu Pribadinya Cuma Tuhan yang tahu Tetapi saya bisa lihat Dari cara ngomong Wah ya tutur katanya Oke Cara-cara Bagaimana kalau orang Melakukan kesalahan Apakah langsung meluap-luap Emosi Kayaknya hakim agung Sudah menghakimi Yang sudah bisa diampuni Apakah pada waktu Kita ketemu Merek Pada waktu ketemu Dan orang melakukan kesalahan Kita masih bisa Kita bisa tegur dia Tetapi kita bisa merasakan Kasih yang ada Di dalam teguran itu Apakah kita sanggup Untuk menegur dia Di dalam pelukan Sehingga teguran kita Tidak membawa dampak Yang negatif Jadi dari pembacaan Satu ayat ini Kita bisa melihat Bagaimana Tuhan melihat Dan bagaimana manusia melihat Dan itu tidak bisa Kita abaikan Satu dengan yang lain Hubungan kita dengan Tuhan Akan nampak dengan sesama Nah yang pertama Bagaimana sikap Kita kepada Tuhan Dan bagaimana Tuhan Melihat kita Bagaimana iman kita Di dalam Ibrani 11 et 6 Dikatakan tanpa iman Tidak mungkin Orang berkenan kepada Allah Kita tahu bagaimana Kehidupan Daud Dia bukan Bukan orang yang Benar Sudah benar Layak sampai dia bilang Yesus anak Daud Keturunan Daud Yang diakui Bahkan oleh Yesus sendiri Dia bahkan pernah Melakukan kesalahan Kalau dia ada tinggal di Indonesia Dia ini sudah dikenakan Pasal berlapis Karena malahan Lebih parah Tuntutannya Kenapa Beda dengan Pembunuhan yang Tidak disengaja Tetapi ini Pembunuhan merencana Itu lebih bahaya Daripada pembunuhan itu sendiri Pembunuhan merencana Dia merencana Pembunuhan Dan kemudian dilakukan Walaupun bukan dia lakukan Kalau di Indonesia Lebih parah dia Karena dia otaknya Tetapi kenapa Tuhan boleh Dia boleh berkenan Karena dia Punya hati Yang gampang bertobat Dia Pada saat ditegur Dia mau menerimanya Dan karena itu Tuhan Berkenan Dia berkenan dihadapan Tuhan Nah itu pertama Di hadapan manusia Bagaimana hati kita Bagaimana Tuhan berkenan Melalui iman Jangan Dikatakan tadi Yang saya Saya bacakan tadi Ibrani 11.6 Tanpa iman Tidak mungkin Orang berkenan Kepada Allah Di Roma 4.3 Dikatakan Ketika Abraham Percaya kepada Tuhan Ketika Abraham Percaya kepada Tuhan Saat itu juga Tuhan Memperhitungkan itu Sebagai kebenaran Dan yang kedua Bagaimana yang pertama Bagaimana kita Dihadapan Tuhan Dan kepada Dihadapan manusia Seperti tadi Korici Penampilan kita Perilaku kita Karakter kita Itu yang dilihat manusia Amen Satu Timotius 4 Yang terakhir Satu Timotius 4 Ayat 12 Dikatakan begini Jangan seorang pun Seorang pun Menganggap Engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan Bagi orang-orang Percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam Kesucianmu Itu yang kelihatan Jadi Kita direndahkan Atau ditinggikan Dianggap Atau tidak Dianggap Semua berdasarkan Apa yang dilihat Amen Dilihat manusia Tidak peduli Saya bilang tadi Sedekat apapun Hubunganmu dengan Tuhan Kalau ngomonganmu Kaya petasan banting Tidak mau mengampuni Marah sana Marah sini Angin lewat Aja Angin yang dimarah Karena apa yang Dilihat manusia Tidak Tidak Dilihat oleh Allah Demikian dua Sebaliknya Karena itu Kita harus Mempersiapkan Keduanya Apa yang Dilihat Allah Itu kita harus Pelihara Bagaimana iman Percaya kita Kepada Tuhan Dan penampilan kita Karena itu Yang dilihat oleh manusia Jadi mari Exit and youth Tins Penting Untuk Kita memahami Betapa penting Kita memahami Tadi yang Di ayat Pembacaan kita Bahwa Tuhan memang Melihat hati Tapi manusia Melihat Tingkah laku kita Apa yang kita lihat Pentingnya hal tersebut Supaya kita bisa Hidup Sebagaimana Yesus hidup Yaitu Dia dikasihi Bapak Dan juga Dikasihi sesama Mau dikasihi Bapak Dan kasih sesama Kita sudah Dibekali Dengan Apa tadi Yang Pak Korinci katakan Rima juga Dengan kebenaran Firman Tuhan Kita tidak Boleh Ya kita kan Yang pentingnya Tuhan melihat hati Ingat Ada sesama Yang melihat Sikap kita Jadi kita Pelihara Apa yang ada Di luar Dan apa yang ada Di dalam Karena apa yang ada Di dalam Itu akan terpancar Keluar Amen Tuhan Yesus memberkati Saya undang Korinci Kita satu Alhamd Doa Apa yang menjadi Isi hati Tuhan Untuk dibekali Bagi Semua anak-anak muda Yang ada di tempat ini Engkau memberkati Dia Apapun Dimanapun Dia pergi Dan berada Dimanapun Kakinya Menginjak Disitu Engkau berikan Hikmat Pengurapan Sehingga Terima kasih Terima kasih Tuhan Mengubahkan Dan kami Dan kami Dan kami semakin Dan kami semakin serupa Seperti Kristus Dimanapun kami berada Kami menjadi terang Dimanapun kami ada Kami menjadi jawaban Dimanapun Tuhan Tempatkan kami Kami bisa menjadi Pertolongan Buat orang-orang Yang Tuhan Percayakan Buat kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa kami Menjadi dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Karena Engkau hadir Dalam kehidupan kami Karena Engkau telah menjadi Karakter yang luar biasa Tuhan Karena Engkau telah menjadi Tuhan Yang luar biasa Dan pada sore hari ini Tuhan Kami ingin mengambil Waktu Untuk mengingat Betapa dasyatnya Kedatanganmu Di bumi ini Sehingga semua orang Datang Sujud menyembahmu Pada sore hari ini Kita ingin Mengingat Betapa luar biasanya Tuhan Ketika dia datang Dimana semua orang Tidak menduga-duga Tapi dia datang Sebagai Seorang Tuhan Membawa cahaya Yang luar biasa Menjadi terang Dalam kehidupan kita Kita melakukan ini Bukan hanya sebagai Suatu kebiasaan Atau tradisi Tapi kita melakukan ini Karena kami sadar Tuhan Engkau adalah terang Dan pada saat kami Menyembah Allah yang adalah Sumber terang Kehidupan kami pun Memancarkan terang Dan pada malam hari ini Kita akan tetap Menyembah Tuhan Tapi kita menyanyikan Lagu ini bukan hanya Sebagai suatu Nyanyian kebiasaan Kita nyanyikan Dari hati kita Karena pada waktu itu Malam itu Malam yang kudus Tuhan hadir Dan Tuhan hadir Sebagai juru selamat kita Amin Mari kita siapkan Hati kita Mari kita bangkit Berdiri Ini adalah sebuah Simbol Tuhan Bahwa light stick Ini adalah simbol Dimana kau hadir Di kegelapan Dan pada saat kau Hadir Tuhan Kami sungguh berbahagia Karena kami tahu Terang yang sejati Hadir di bumi ini Dan kau Adalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja Haleluya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! untuk follow Exit Youth and Teens. Jangan lupa follow Instagram kita di at Exit Youth and Teens untuk mendapatkan update terbaru mengenai aktivitas kita nih. Apa yang akan kita lakukan di tahun 2021. Nah seperti itu. Dan juga kita akan melakukan penaburan bagi teman-teman yang mengikuti ibadah secara online dapat mentransfer nomornya ada di layar kaca teman-teman masing-masing. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk memberikan dan menabur yang terbaik bagi kerajaan Allah di tempat ini. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerahmu yang besar yang kau limpahkan kepada kami Tuhan. Tidak suatu kebetulan kami dapat merayakan hari kelahiranmu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tahun-tahun berikutnya Tuhan ada Natal yang walaupun sederhana Tuhan tapi ada suatu ikatan yang kuat antara kami dengan sesama kami Tuhan. Dan kami dapat melakukan Natal tersebut secara bersama-sama Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan di tahun ini. Kami percaya bahwa di tahun-tahun berikutnya adalah tahun-tahun yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami akan menabur bagi kerajaanmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mengundang Pastor Frank Lendingbor untuk menutup ibadah kita pada hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Sebelum saya menutup ibadah Natal Yud hari ini ada pesan yang saya mau sampaikan kepada anak-anak Yud bahwa masa muda adalah masa yang baik bagi kita semua, bagi anak-anak Yud. Ada sebuah potensi, gairah, dan semangat yang Tuhan sudah berikan. Dan itulah sebabnya anak-anak Yud juga punya kesempatan yang begitu banyak untuk menabur hal-hal yang baik supaya kita akan menuai di masa yang akan datang. Kapan seorang anak muda itu bisa menjadi orang hebat dan orang yang berkualitas? Paling tidak ada empat hal yang saya catat. Yang pertama ketika kita memisahkan diri dari dosa, ketika kita menyerahkan diri bagi Tuhan, ketika kita hidup dalam Tuhan, dan yang terakhir ketika kita melayani Tuhan. Apa yang disampaikan tadi oleh Pastor Ritchie dan juga kolaborasi dengan Bu Modi, sesuatu yang kita harus tangkap pesan Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kasih, dalam kesucianmu. Dan selalu memandang diri kita adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan ciptakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa kurang pede, tetapi pedelah dalam segala hal. Amin. Karena kita ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dan melakukan hal-hal yang ajaib bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal Yud hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pesan Tuhan yang begitu indah lewat hambamu, Pastor Rici dan juga kolaborasi dengan Pastor Modi Yokom. Kami percaya pesan ini sudah ditangkap oleh anak-anak Yud. Mereka sedang dipersiapkan di masa ini, dalam generasi ini untuk menjadi orang-orang muda yang hebat, yang berkualitas. Itulah sebabnya apa yang mereka sedang kerjakan, lakukan hari-hari ini. Tuhan buat semuanya berhasil. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak muda untuk melakukan perkara-perkara yang hebat bagi Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati Pastor Rici dan juga Pastor Modi keluarga, rumah tangga diberkati Tuhan, pelayanan diberkati Tuhan, dan semua panitia yang sudah terlibat hari ini Tuhan memberkati dalam persiapan sampai hari H. Hari ini mereka adalah orang-orang yang dengan semangat yang luar biasa mempersembahkan kehidupan mereka dan mempersiapkan pelayanan hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak dan seluruh anak-anak Yud baik yang ada di tempat ini. kami ibadah secara online maupun secara offline. Kami percaya anak-anak Yud adalah generasi muda yang sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak dan Tuhan mempersiapkan mereka semua. Tuhan memberkati dan mengurapi anak-anak muda untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpucilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyenari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunianya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai, sejahtera, dan sukacita. Di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Selamat menikmati. 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 I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Puji Tuhan ibadah kita telah selesai, selamat hari natal dan Tuhan Yesus memberkati Shalom Selamat Natal semuanya